Halo guys, welcome back to channel saya, Chandragen Kali ini saya mau tunjukin gimana caranya connect atau setup Elgato ini Buat connect ke PS4 Kalau misalnya yang ada issue kayak black screen Kayak gak bisa connect, gak nyala gitu gimana Ini aku akan bahas disini gimana cara connect yang benar Supaya bisa jadi 100% Tapi sebelum itu jangan lupa klik like sama subscribe nya ya guys Langkah pertama, hilangin centang dari HDCP Dari pergi ke sistem Terus jangan centangin HDCP nya Ya jadi guys tadi pas udah matiin HDCP Sekarang kita mau setup ke PS4 nya langsung Jadi kalau sekarang ada beberapa Cuma satu hal ini perhatikan sih Jangan kebalik antara inputnya ini sama outputnya Nah kalau input itu buat colok ke konsolnya gitu Atau ke PS4 nya Tapi kalau outputnya ini Itu nanti buat colok dari Elgato nya ke komputer Buat HDMI nya Jadi cuma dua hal itu sih HDCP sama input sama outputnya Jangan ketukar Jadi simple aja kalau udah kayak gitu Yang HDMI dari PS4 ini Dari sini Kita masukin ke inputnya langsung aja Kayak gini Ya jadi inputnya Jadi ini input Terus Yang outputnya Ke laptop aja Kayak gini Ini output Nah outputnya ini Ke laptop aja Ke laptop HDMI nya Terus Ada satu kabel lagi Yang USB C ini Ke colok di Daerah inputnya aja Sebelahnya ini Yang disini Terus yang kabel sambungannya Yang ini Colok aja ke USB laptopnya Seperti biasa Nah jadi kalau kayak gitu Biasanya sih Udah jadi Tinggal buka Elgato Ya jadi ini Udah jadi ya Udah bisa dimainin Atau dipake Seperti biasa Bukan Udah jadi Jadi cuma itu aja sih Yang diperhatikan Jangan lupa Matiin HDCP nya Sama Input sama output HDMI nya Jangan ketukar Input buat konsol Output buat sambung Ke komputernya Jadi cuma itu sih Si simple itu ya Jadi terima kasih Udah memampir di channel ini Kalau Suka Jangan lupa Klik like Dan Sampai ketemu Video selanjutnya Dadah Dadah Jangan lupa selamat menikmati